Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan yang baik ini, kita bersyukur Bapak Tuhan masih memperkenankan kepada kita untuk menikmati kehidupan dan boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita Teristimewa berkat rohani yang akan kita nikmati Dengan pokok bahasan Anak Domba Allah Membuka meterai keempat Saudara sekalian Apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Wahyu Basal yang ke-6 Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata kepada kita Dan ketika anak Domba itu membuka meterai yang ke-4 Aku mendengar suara makhluk yang ke-4 berkata Mari Dan aku melihat sesungguhnya Ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menungganginya bernama Maut Dan kerajaan Maut Mengikutinya Dan kepada mereka diberikan kuasa atas Seperempat dari bumi untuk Membunuh Dengan pedang dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Bahwa anak Domba Allah Membuka meterai ke-4 Dan di dalamnya kita mengetahui adanya Kuda hijau kuning Dan penunggangnya Adalah Maut dan kerajaan Maut Saudara sekalian luar biasa dari ungkapan ini Dan bahkan Tuhan mempercayakan kepada penunggang-penunggang ini Diberikan kuasa Atas Seperempat dari bumi untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan binatang-binatang yang di bumi Saudara sekalian apa yang terucap dalam kitab Wahyu ini telah tertulis dalam kitab Yeheskial 14 sayat 21 yang berkata kepada kita Ya Beginilah firman Tuhan Allah Jauh lebih dari itu Kalau aku mendatangkan ke-4 dukumanku yang berat-berat Yaitu pedang Kelaparan Kelaparan Binatang buas Dan sampar atas Yerusalem Untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang Tuhan mengajarkan kepada kita Karena ketidak Karena ketidaktaatan Maka perlu dibasmi Kalau hukuman terjadi untuk orang-orang yang tidak taat Namun orang-orang yang tetap taat dan setia Akan menikmati berkat-berkatnya Penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Setiap langkah kehidupan kita Disertai oleh Tuhan Inilah saudara sekalian Bahwa Tuhan Yesus Mengasihi saudara dan saya Dan marilah Kita tetap setia dan mengikuti Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Dan mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami ini Amin Terima kasih